Intro Menyusul terdeteksinya 6 pedagang pasar besar Palangkaraya beberapa waktu lalu, jajaran Kodim 1016 dan tim gugus tugas percepatan penanganan TG TP2 COVID-19 Palangkaraya menggelar rapi tes terhadap ratusan pedagang pasar besar. Dalam rapi tes yang dilaksanakan selama 2 hari dan secara acak dilakukan terhadap pedagang, tim berhasil mendeteksi 14 pedagang yang hasil tesnya reaktif. Bertempat di halaman Kodim 1016 Palangkaraya, Jalan Ahmad Yani, ratusan pedagang yang telah didata sebelumnya satu persatu menjalani rapi tes Jumat siang. Pelaksanaan rapi tes ditangani langsung tim medis TG TP2 COVID-19 Palangkaraya lengkap dengan alat pelindung diri. Komandan Distrik Militer dan DIM 1016 Palangkaraya, Kolonel Infantri I. Gede Putrayasa mengatakan, pelaksanaan rapi tes yang berlangsung selama 2 hari ini bekerja sama dengan TG TP2 COVID-19 Kota Palangkaraya. Namun kemarin 2 hari Kodim sendiri sudah melaksanakan kegiatan rapi tes, kemarin 70-an, sekarang sekitar 30-40 rapi tes. Kita ambil acak di kelas terpasar besar ini, nanti berapa dapatnya, ya itu akan jadi hitungan kita ke depan. Kira-kira sudah berapa yang sudah tertular dan berapa yang belum. Di rapi tes memang ada sekitar 14 orang yang reaktif dari sekitar 70-an. Pelaksanaan rapi tes ini disambut baik para pedagang. Mereka bahkan sudah tidak sabar untuk mengetahui hasil rapi tesnya. Berdasarkan data Media Center COVID-19 Kalimantan Tengah, 22 Mei 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif meningkat menjadi 289 orang, yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk Kota Madia, Palangkaraya, terdata sebanyak 77 orang dinyatakan positif, 27 orang dalam perawatan, 47 pasien sembuh, dan 3 orang meninggal dunia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.